Lain of Dawn di APL Invitation of 2023, rise above. punya berbagai pilihan untuk mengambil IMU nya, entah mungkin ke Warlord nya, tapi lihat ini bener-bener diharas abis-abis, ya ini permainan Lilia juga sih pasti, kayak bakal ngerusu di awal, bener-bener gak dikasih minion di mid nya, dibiarkan untuk hajinya kayak yaudah di diskaratin, dibikin first blood, di zoning abis-abisan, dan kalo bisa first blood sih first blood, tapi kalo dia dapet level 2, ya oke lah untuk awal-awal, tapi diliat tuh, butuh waktu cukup lama untuk dapet level 2 nya Ranger Mas, alright, kita bakal liat Haji, udah berada di posisinya stakatul mall, dan untungnya, para pasukan dari homeboys tadi bisa nge-dive in, dan akan coba mengikhlaskan terlebih dahulu, melihat para pasukan dari homeboys kali ini, dengan power yang sangat maksimal di aram hitlane, ini nampaknya menjadi sebuah keuntungan sih untuk mereka, dari segi emblemnya silahkan mongkong, net. Yes, ini dia, in-game emblem yang dipilih dari Haji, pake Tenacity ternyata, dan itu yang bikin, eh Lilianya juga sama deh, eh bukan, Brad Smith deh, sorry, bukan Tenacity, dan Lilianya pake sprint, tapi kita di arah top lane, dari Jermas, dari team fight, ada CB juga masuk, Jermas, oke tapi nampaknya lasurnya terbesar, telah dikeluarkan desimen, it's on point, first blood, ditangan para pasukan dari homeboys, dan bahkan CB depan sana, ingat, Dominic kali ini harus ditenggelamkan, dan bahkan Vengeance yang ditahan, agak sedikit terlambat atau tidak, ini menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari homeboys untuk bisa mendapatkan turtle mereka yang pertama, wah, sedikit tidak aware di arah bushnya tiba-tiba datang dari CB-nya, dan ini ngebuat homeboys, akan bener-bener free banget untuk dapetin turtle-nya, dan ini agak disayangkan ketika rindonya juga tidak membawa damage dealer magenya, karena memang lagi-lagi warlord yang bikin hajinya susah untuk farming di arah mid lane, padahal kita tahu, haji dengan menggunakan Valentina, dengan menggunakan, ya dia bisa ngeharas musuh, akan mendapatkan XP tambahan, yang harusnya bisa lebih cepat untuk dapetin levelingnya terhadap seorang Lilia, tapi karena permainan warlord, itu ngebuat, ya hajinya kesusahan, di mid-nya aja susah, rotaknya juga jadi kehambat. Oke, free lane yang terjadi di arah mid lane membuat haji sulit banget, itu bisa clear minute, tapi lihat warlord stand by, kali ini masih ada black shoes, tapi masih bisa bertahan, bahkan ada suara CP, desimetris on point, berhasil mendapatkan haji, kali ini bakal flaker telah dikeluarkan membuat para pasukan dari Blacklist International Double Kill, homeboys, what a desimetris on point, menanjap jantungku, menghujam jantungku, dari para pasukan dari Blacklist International. Yes, tapi di sisi lain, Dominic, mencoba untuk setengah platingan, lumayan. Dari ketertinggalan satu levelnya, karena memang tadi dapetin turtle-nya, sedangkan kita lihat juga dari rotasi, CB memanfaatkan early game dengan sangat amat baik, dengan menggunakan Martis-nya, bersamaan juga Angela yang tadi sudah level 4, jadi akan lebih enak lagi dapet movement speed, bisa ngeharas juga, bisa masuk lagi Ranger Man. Oh haji, haji. Lagi dan lagi, dengan pergerakan yang sama, membuat para pasukan dari homeboys, menangkan point, kill tamat di Harba Azulis. Jepat-jepat bertahan, tormpat memory, dan masih ada sosok dari Heart Guard, Soul Save the Day. Raizel masih bertahan membuat para pasukan dari Blacklist International kakal, mempecahkan selur pertama mereka dari Basel. Yes, not enough tech sih, kayaknya tadi dari all. Ketika tormpat memory dikuarkan, masih bisa di-heal partinya sama Soul, masih ada Heart Guard. Kemudian tidak cukup damage juga, karena sakit tadi kayaknya cuma satu doang. Jadi kayak nggak terlalu berasa. Dan di sisi lain, CB dapetin satu turret-nya. Sudah mulai di-zone-in juga turtle-nya. Atau terjadi teamfight di rata-rata ranger, mas? Nampaknya update retribution kali ini tidak akan terjadi, karena dari soal Blacklist Rindo lebih memilih untuk mendukar belakang. Prasi mendapatkan penalti Zones, dan ikut pun terjadi kakal. Untuk menghentikan pergerakan Rindo, tapi lihat out of nowhere, Parpo Bump didapatkan oleh seorang CB. Dan ingat, Bung Cornet, Baksia tanpa Parpo Bump, energi dari mananya, ini akan sangat banyak terkuras. Betul, untuk nge-spamming-nya ya, bakal banyak terturas. Tapi lain cerita ketika late game, harusnya sih nggak terlalu butuh dan mungkin bisa dikasih. Tapi kita lihat sini, masih ada teamfight di Jerman. Oke, Dominic nggak bakal bisa bertahan. No vengeance. Dan lihat pergerakan dari para pasukan dari homeboys. Mereka menyiksa sosok dari Dominic. Tapi di arah pasukan lain, Rysel harus termakan di telan bulat-bulat, karena tidak ada lagi hasil yang dimiliki oleh para pasukan dari homeboys. Warlord, stay tight, terdapat memori, tidak dikatakan Black Jones, dan Rindo, where are you going? Tidak bisa masuk lebih dalam, dan membuat Warlord berhasil menuntaskan tugas untuk Clear Minion di arah bottom lane. Emang Warlord sih ini, power hero-nya juga sih. Kelihatan dari cara bermain wilayahnya, dari Freaseline yang pertama kali dia lakukan di early game. Kemudian cara dia untuk membersihkan di arah bottom lane-nya, Clear Minion. Jadi Wave Minion-nya dihabisin terlebih dahulu. Dia pakai sprint-nya untuk menggocek baksinya ketika dive in ke arah turret. Dan dia memanfaatkan Black Shoes yang dia punya. Dia tahan dulu sampai sekarang, kemudian dia Black Shoes, dan dapetin bahkan. Ini yang benar-benar dilakukan sama Warlord ketika dia tidak mau kehilangan satu turret, tidak mau kehilangan nyawa, tapi dia dapat untung juga untuk mendapatkan Outer Tarret. Di arah bottom lane, dua Outer Tarret justru homeboys sudah mendapatkan. Walaupun di-trade juga sih di atas mungkin sini. Waduh, suara owl. Wuh, menarik sekali nampaknya. Bot perpasukan dari homeboys kali ini. Benar-benar tersiksa kali ini. Haji yang kita lihat di game sebelumnya tidak ada sama sekali siksaan. Dan bahkan dia menyiksa penuh. Tapi kali ini dibalikan keadaan dan retribution tidak mau dikeluarkan oleh sosok dari seorang rindu. Rindunya dipaksain buat retribution. Karena mereka objektif, yang mereka incar adalah turtle-nya. That's why Chibi tidak pakai retribution-nya. Dia sengaja invade ke arah junglenya. Paksa buat dapatkan purple buff dengan menggunakan retrib dari rindunya. Kemudian dia move ke arah turtle. Dan lanjut lagi. Karina Tarret. Oke. Tapi dia majuin aja, Mas. Tapi dia majuin begitu saja. Haji pokoknya coba dikejar. Masih ada desimetris on point. Satu moment kill telah didapatkan. Tapi desimetris tidak akan snowballing karena gagal untuk mendapatkan dengan tusukan pertamanya. Meanwhile, Chibi memiliki keunggulan dengan perbandingan dua level. Ini membuat dia akan sangat untung ketika berada di arah objektifitas. Dominic. Pokoknya coba dihajar. Fokus menuju ke arah turunan tapi dahulu. Retribusnya telah dikeluarkan. Dan bahkan Dominic. Tersiksa pecah melep tersepalan hijau. Membuat berapa sekarang di homeboys. Membuat Dominic tersyukur di sana. Dua hero jalan kaki yang dimiliki dari blacklist internasional. Benar-benar tercounter dengan pergerakan dari sosial-sosial Lily. You was a little girl. Dan terlihat dari percayaan diri anak-anak homeboys. Terutama dari Chibi-nya sih. Chibi-nya benar-benar enak banget bergerak bebas. Bahkan dia bisa show sedepan itu. Benar-benar dia di belakang inner tarret tengah. Dia tunjukin dirinya. Dan tidak ada juga yang mau mendekati seorang Martis. Karena mereka juga tahu dari blacklist. Walaupun didekatin. Walaupun coba untuk di-fight. Bakal ada Mortal Coil. Yang pastinya juga gak bakal bisa kena cross-control. Plus adanya Sorn. Yang siap untuk membackup dengan hardguard. Tapi di next team fight. Kita sudah melihat tadi ada logo mukanya Angela di atas Valentina. Jadi kemungkinan Haji bakal bisa masuk entah ke arah Rindo. Atau mungkin ke arah marksman nih. Owl. Oke. Tapi kalau masuk ke arah Rindo ini akan bisa menjadi beli satu gratis dua. Kita lihat sedikit bungkor, Net. Ini untung aja. Di simet-nya itu gak dapetin langsung snowballing. Karena di simet-nya itu lebih karang untuk ngejar tadi. Iya, untuk ngejar. Betul. Iya, bukan. Iya, yang penting dia dapetin satu poin ke atas Haji. Dan kalau itu dapetin yang pas banget, Net. Wah. Gue gak ngerti sih. Snowballing apalagi yang bisa dilakukan homeboys di arah top lane. Yes, 5300 gold. Sudah unggul oleh anak-anak homeboys. Haji masih menahan ultimate-nya. Lord sudah mulai muncul juga. Dimainin lain jauhnya oleh Owl. Sudah dibuka juga pastinya. Oleh teman-teman dari Blacklist International. Dengan menggunakan ya Novaria. Bisa ngebuka setiap boost yang ada. Plus juga Rindo tadi. Barusan dapetin satu skill t-zap juga. Tapi kayaknya ini gak bakal di kontes sih. Mencoba untuk ngetry. Atter recall ya. Tapi di-block dengan baik oleh Warlord. Body block yang sangat baik oleh Warlord. As a mid laner ya padahal ya. Tapi it's okay, no problem. Cuek. Cuek. Ada black shoes. As long ada black shoes. As long ada juga power of retribution. Karena sekarang kalaupun ngomongin damage yang diberikan oleh seorang Kimpoi. As a roamer, dia belum punya damage maksimal. Bahkan dia cuma bisa melakukan spamming saja Bung Cornet. Ya, betul. Itu dia pembahasan tadi sebelumnya ya. Bakal lebih butuh text time lah sebenernya. Kalau misalkan ngeliat Novaria itu tidak dijadikan mid lane. Karena kita tau ya. Kalau misalkan mid lane itu. Bakal lebih enak farmingnya. Lebih cepat juga untuk clearing minionnya. Tapi kalau misalkan. Ya Novaria ROM lebih kayak ngasih vision lebih aja. Karena anak blacklist. Kita lihat di arah mid lane ini. Gak ada yang mau kontes. Kayaknya lebih memilih untuk high ground defender aja. Ya, karena Lord juga udah mulai jalan di atas. Dan mungkin ini yang bakal di start invite-nya oleh anak-anak homeboys. Benar banget. Langsung aja retribution dikeluarkan oleh Rindo. That's all playing. Penalty zone-nya dapetin 4 menstang. Tapi nampaknya belum ber-blowing up damage. Masih bertahan di depan sana. Dan ada fully Paul Woldy. So, 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 free hit from. Para pasukan dari homeboys. Lihat. Masuk best threat akan menjadi pilihan. Dan lihat permainan dari homeboys. Dengan 9 turret dan berbanding. Yang tidak cukup adil. Satu turret saja yang didapetkan blacklist international. Yes, hanya satu saja. Udah mulai berkumpul semuanya. Dihabiskan semua best threat-nya. Flicker dari Rezal. On cooldown. Mungkin mereka hanya akan mencoba undok. Farming-farming riat. Tas-tas-tas-tas. Lihat. Semuanya record-recall. Satu aja 4-4-nya di depan. Bermain dengan sangat enjoy saat itu. Menunggu Lord untuk muncul kayaknya. Di 38 detik berikutnya. Menit 12. Dia sudah enhance. Membiarkan Bruna juga farming. Bahkan lihat hajinya. Dia di depan. Stiker jempol. Wow. Tas-tas-tas dari Mirko. Thank you Mirko. Semuanya region country. All right. Lihat. Di rumah boys. Tas-tas-tas. The original Cornet-nya ada di sini. Hadir. Alhamdulillah. Iya. Bu Cornet kita lihat. Tinggal kangen Clemur P doang nih. Mau, mau. Kemarin gue tanya. Lah, ini gak main di MPLA? Oh iya, ada ya. Udah selesai. Luannya udah selesai. Iya, makanya. Oke, berarti ke mana? Le Bonvi gimana timnya sekarang, Nett? Ke Evos. Aduh. Kita langsung lihat menuju karah homos yang mendapatkan Lord. Kali ini. Berhasil mendapatkan Lord tanpa ada kontes Samsung. Iya tuh. Santu aja. Menunggu untuk Lord keluar. Lu lu kemarin bilang gak gue sih? Kenapa? Banyak temen-temen publik tuh pada main ring kan? Itu pada recall tasa semua. Tapi karena ada eventnya kan? Dan kebanyakan kan banyak yang dapet harian. Gue aja dapet 3 hari, sehari. Susah dapet ya soalnya. Dapet udah pernah dapet loh. Iya gue udah pernah dapet. Maksudnya untuk... Gue iseng lagi nyoba. Karena depan gue kan, gue liat. Dapet ya depan lu ya? Iya. Yang gue dapet berapa doang lu pahal. Banyak banget iya. Oke. Kita akan riset balik lagi ke The Game. Dimana para pasukan dari Homeboys. Mereka bakal terdeteksikan. Empat pemainnya. Karena Son masih sulit untuk bisa mendapatkan. Dan hard cut sudah mulai masuk. Penalti Son telah dikeluarkan. Budi kena belakang Chibi. Masih cabut-cabut bertatap. Milihat Haji Desimez. It's on point. Heisel benar-benar tidak terpegang. Kebakan para pasukan dari pluglist. Setelah-setelah kehilangan dua pemainnya. Ini pencara. Homeboys triple kill. Looking for many. Akankah didapatkan? Dan ternyata. Head game terlebih dahulu. Homeboys take the game boys. Dikejar benar-benar sampai ke dalam base. Tapi ternyata udah dihancurkan. Dan langsung menutup pertandingan. Untuk anak-anak homeboys. Menjadi. 1-0. Dan ini akan membuat posisi mereka. Di atas. Yaitu menjadi pemimpin kelas men. Sementara untuk grup B. Homeboys. Membuktikan kalau mereka. Bermain dengan sangat amat rapih. Dan blacklist international. Dibuat bertekuk lutut. Tapi tampaknya. Profesor KB sudah mulai bersiap. Untuk membahas lebih lanjut. Mengenai match ini. Jadi kita akan langsung lemparkan saja. Ke Profesor KB. Silahkan. Terima kasih Kornet Mas. Dan mungkin.